Ya Pak Mirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para calon menteri dan wakil menteri, kepala badan, dan lembaga sebelum menjalankan tugas di kabinetnya. Pembekalan tersebut dilaksanakan di Padepokan Garodayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu dan Kamis kemarin. Dan sebelum para calon menteri hingga kepala lembaga yang hadir di Hambalang adalah tokoh-tokoh yang sebelumnya dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Namun terdapat 4 tokoh yang ikut pembekalan di Hambalang akan tetapi sebelumnya tidak hadir di Kertanegara. Mereka adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Apakah yang diharapkan dari pemanggilan dan juga pembekalan ini para tokoh-tokoh tersebut telah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Pengaman Politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Bang Hamlin. Assalamualaikum. Terima kasih. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami, Kang Ujang. Ini kita berbicara masih terkait dengan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan, lalu lembaga, Bang. Ini ada terobosan baru. Prabowo kemarin sudah mengundang ke Kertanegara. Hari ini selanjutnya mereka juga dilakukan pembekalan di Hambalang. Ini terobosan baru. Apa yang ditargetkan Prabowo dari hal ini, Kang? Ya, sebenarnya bukan hanya terobosan baru, tetapi sejarah baru. Artinya ini menjadi sesuatu yang positif bagi Prabowo ke depan. Karena saya membaca ini harapan publik kan sangat tinggi kepada Pak Prabowo. Optimisme masyarakat sangat besar kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Maka harus dijawab dengan kinerja yang baik. Nah, kinerja yang baik itu kan perlu ada masukan-masukan pembekalan kepada calon menteri dan wakil menterinya. Ya tentu ini membangun kebersamaan ya, sinergitas kekeluargaan di antara wakil menteri, menteri, calon-calon dari mereka itu termasuk dengan presiden dan wakil presiden yang pertama. Yang kedua tentu dalam konteks kinerja ke depan, pembekalan itu menjadi sebuah kenisayaan atau keharusan. Karena bagaimanapun ke depan komunikasi antar kementerian harus terjalin. Karena selama ini kan begini Bang, lembaga-lembaga menteri itu kan jalan masing-masing. Masing menteri, ego sektolar, ingin bagus masing-masing. Nah, di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini ingin disatukan, artinya sinergitas antar kementerian itu harus terjadi dan itu ya tentu harus dikumpulkan dengan melalui pembekalan itu. Jadi, hormat hemat saya, inilah sebenarnya legasi dari Pak Prabowo ya sebelum dilantik menjadi presiden. Nah, dalam konteks itu saya meyakini pembekalan ini menjadi sebuah hal yang baik, hal yang positif yang harus kita apresiasi. Nah, yang ketiga yang saya baca terkait dengan pembekalan, tentu menteri-menteri ini kan butuh pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Walaupun mereka orang cerdik pandai, orang yang berpengalaman, tetapi kan butuh pengembangan pengetahuan yang baru. Makanya dimunculkanlah, katakanlah narasumber-narasumber dari luar negeri gitu. Orang yang betul-betul ketokohan kepakarannya mumpuni untuk memberikan, katakanlah, masukan-masukan dan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru kepada calon menteri dan wakil menteri. Ya, paling tidak tiga hal itulah yang menjadi pertimbangan kenapa pembekalan ini menjadi instrumen yang penting dan menjadi sejarah terobosan baru bagi Prabowo begitu. Ya, Kang Ujang ini ada yang mengatakan bahwa salah satu materi yang ditekankan pada pertemuan kemarin itu adalah anti-korupsi. Kang Ujang, mengapa demikian? Apakah pada pemerintahan sebelumnya ini menjadi isu yang kuat dan sangat ingin diperbaiki Prabowo kali ini? Atau memang apa, Kang? Ya, Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya, bahkan dalam janji kampanyenya akan membasmi korupsi. Lalu juga dalam pidatonya yang lain, mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan korupsi. Dan pidato terbaru di PKB yang lalu mengatakan menteri-menterinya jangan main APBN atau APBD. Ini sangat keras, sangat jelas ada visi pemberantasan korupsi di masa Prabowo. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran ketika Pak Prabowo mengundang, memanggil para menterinya ya beberapa hari yang lalu ya menyodorkan fakta integritas. Artinya menteri itu diminta komitmennya untuk tidak korupsi. Tadi untuk tidak main APBN, tidak main APBD. Karena memang korupsi itu musuh bersama. Kalau boleh saya katakan, Bang, kenapa korupsi harus dibahas? Karena ini yang memunculkan dampak yang lain. Dampak kemiskinan itu karena korupsi. Dampak infrastruktur yang hancur itu karena korupsi. Dampak kebodohan karena uangnya dikorupsi. Nah inilah yang hendak dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperbaiki hal-hal tadi. Nah saya meyakini ya Pak Prabowo punya komitmen itu. Oleh karena itu kita tunggu, kita uji komitmennya ketika sudah dilantik dan ketika menteri-menterinya sudah bekerja. Ya saya membayangkan memang korupsi itu menjadi musuh bersama dan sudah membudaya. Reformasi hadir sudah 26 tahun, lalu juga Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Tetapi korupsinya meraja rela di mana-mana. Katakanlah ketika dulu order baru korupsinya itu di belakang meja. Nah hari ini di Indonesia korupsi itu dengan meja-mejanya gitu loh. Makanya pemberantasan KKN itu, 98 itu mahasiswa katakanlah berdemo untuk menghilangkan KKN. Tapi hari ini muncul KKN itu. Dan saya meyakini ini menjadi concern, fokus, dan komitmen Pak Prabowo yang harus kita kawal, yang harus kita dukung. Sehingga betul-betul terrealisasikan untuk tadi membasmi korupsi hingga akar-akarnya begitu. Baik Kang Ujang, terlepas dari materi yang disampaikan pada pertemuan kemarin, seberapa jauh Anda melihat efektivitas dari metode ini untuk memberantas ataupun menangkal isu-isu yang possible atau mungkin terjadi pada pemerintahannya nanti? Ya kan gini, kekuasaan, jabatan itu banyak kegodaannya. Kalau sudah jadi menteri, wakil menteri tentu tadi godaan anggaran, godaan uang, godaan itu katakanlah patgulipat, manipulasi anggaran, dan lain sebagainya itu. Ada kewajiban-kewajiban yang sangat ada batasannya, ada pesannya dalam pembekalan itu agar mereka memang tadi mengikuti konsisten arah kebijakan dari Pak Prabowo untuk tidak korupsi. Dan saya meyakin dengan tanda tangan fakta integritas itu, ya ditunggu komitmen para calon menteri dan wakil menteri itu. Sehingga betul-betul mereka memegang komitmen apa yang ditanda tangannya itu. Karena tadi godaan yang banyak, godaan yang besar, itu menteri atau wakil menteri bisa saja terjerumus. Nah dalam konteks itu mungkin juga Pak Prabowo mengatakan, hati-hati nanti kalau korupsi ya kita sikat kira-kira begitu. Dan menurut saya itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif untuk mengingatkan bahwa menteri dan wakil menterinya agar tidak korupsi begitu. Baik, Kang Ujang saya ingin menyeroti beberapa hari lalu ketika diwawancarai juga sejumlah tokoh ini mengatakan, Prabowo juga menegaskan bahwa terdapat juga resiko resiko ataupun yang harus mereka korbankan ketika mereka bersedia untuk menjadi menteri, wakil menteri, ataupun kepala badan. Nah sebenarnya ini menimbulkan perspektif di masyarakat juga ya Kang. Seolah-olah menjadi menteri ataupun pejabat lainnya ini berat sekali bebannya. Ini bagaimana menurut Anda, Kang? Ya, tentu kelihatannya Pak Prabowo meminta komitmen agar mereka ketika sudah bersedia membantu Pak Prabowo kerja keras. Kerja keras, apa namanya, mendorong atau percepatan pembangunan gitu. Kerja keras untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan termasuk kemasyarakatan. Nah disitulah karena komitmen itu diminta oleh Pak Prabowo dan calon menteri dan wakilnya menyanggupi, ya maka tadi bisa jadi kalau mungkin nanti banyak yang tidak pulang ke rumah gitu. Mungkin nanti banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja keras membantu merealisakan. Disitulah. Jadi kepentingan bangsanya, kepentingan masyarakatnya, kepentingan pemerintahnya lebih besar dibandingkan nanti kepentingan keluarganya. Saya meyakini itu, itu yang dianggap berat karena mungkin waktu dengan keluarga akan semakin sempit untuk bisa tadi merealisasikan komitmen bersama Pak Prabowo. Baik, Kang Ojang, singkat saja pertanyaan terakhir. Harapan Anda ataupun mungkin saran ke depannya terkait dengan apa yang dilakukan hari ini oleh Prabowo sempit dan ke depannya agar lebih baik lagi, menurut Anda bagaimana? Ya tentu, tadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah terobosan yang baik, yang positif dalam sejarah Indonesia, ini menjadi legasi. Nah legasi ini kan harus betul-betul mendapatkan respon yang positif. Nah dalam konteks itu, Pak Prabowo harus mampu meyakinkan publik bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena ukurannya ke depan, bagaimana tadi pembekalan gitu termasuk nanti di Magelang gitu, itu menjadi produk ataupun karya yang betul-betul diterima oleh masyarakat. Bahwa betul-betul mereka melakukan tadi pembekalan, pembekalan yang diamanahi atau yang dibuat oleh Pak Prabowo, betul-betul dikerjakan sebaik mungkin dan hasilnya nanti dengan menghadirkan kinerja yang baik begitu. Itu yang harus dicatat oleh para menteri dan wakil menteri yang akan dipilih nanti begitu. Baik Kang Ujang, kita harapkan semoga dengan adanya inovasi baru dari Pak Prabowo ini, semoga sejumlah menteri dan wakil menteri ataupun kepala badan nantinya mampu bekerja sama secara kompak ya Kang ya. Demi tercapainya visi yang dicanangkan oleh Prabowo Sebianto. Terima kasih Kang Ujang atas waktunya sore hari ini. Selamat melanjutkan perjalannya Kang Ujang. Selamat sampai tujuan. Siap, terima kasih Bang Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum.